Jadikan dunia dalam genggamanku, tapi jangan jadikan dunia dalam hatiku Wah kalau gitu gak boleh kaya, harus kaya, bahkan Rasulullah itu seorang bisnismen Beliau ini seorang impor ekspor, bahkan beliau ini sangat kaya raya masa mudanya Beliau ini kayanya luar biasa Tapi dunia bukan tujuan beliau, dunia itu dijadikan untuk sangguni ibadah Penting kita urusan dunia, penting kita berbagus urusan dunia, bisnis yang bagus, kerja yang rajin Karena kata Allah dalam Al-Quran, dunia hasanah, tapi jangan lupa Urusan dunia, kita harus hasanah, yang baik dalam urusan dunia Kerja, kita tiru akhlak Rasulullah dalam masalah kerja Apa konsep Rasulullah? Empat hal, beliau menjadi orang yang sukses Pertama apa? Siddiq Beliau ini dalam hal apapun selalu jujur Dalam bisnis, dalam apapun jujur Yang nomor dua apa? Amanah beliau Selalu amanah ketika dipercaya oleh seseorang Dan Siddiq amanah, tablir Beliau ini pandai mempromosikan Kalau orang anak-anak sekarang kan Bisa dipromo di Facebook, Instagram, Youtube dan lain sebagainya Endorse, endorse Tablir Dan beliau apa? Yang nomor empat konsep beliau dalam urusan dunia Fakonah, cerdas beliau dalam hal apapun Sehingga beliau menjadi orang yang sukses Dalam turun waktu 25 tahun Bukan hanya mampu merubah Arab Tapi mampu merubah dunia seisinya Kenapa? Karena empat hal itu yang dibiliki oleh Nabi Muhammad Allah SWT Al-Muhammad